Kapan dari satu pengawasannya ke segala Pak? Ya pengawasannya di bawah seluruh. Pengertibannya apa? Tentunya kita berharap bersama dengan ada yang putusan dari KPU, tempat-tempat yang mana, yang boleh tidak boleh, ya semua peserta pemilu bisa menarik, kan gitu. Ya Pak Tuh sama apa yang sudah takkan. Yang nggak boleh ya harapannya jangan dipasang, kan kira-kira gitu ya. Kami sifatnya sekali lagi membantu bawah, membantu Pak Tuhas. Karena pelaksanaan, pemilu, penyelenggaranya adalah KPU dan pemerintah daerah, dan malin ini POPP yang berkaitan dengan masalah APK dan lain-lain, sifatnya membantu. Berarti penindakannya rekomendasi tidak mahasiswa juga ya Pak? Iya, harus. Tapi ketika Bapak mau menemukan, misalnya nih Pak lokasinya dilarang, tapi bawah seluruh ada penyurah di Bapak, itu gimana? Biasanya masyarakat yang aduh. Masyarakat di sini. Aduhnya ke Panwa. Selama ini kan udah, kan kita pemilu bukan yang baru sekali, udah berapa kali, dan itu udah sering terbiasa begitu. Jadi kalau memang ada masyarakat merasa terganggu, dan memang lokasi itu lokasi yang dilarang, ya nantinya kan ada Pak Tuas. Berarti nggak bisa asal penertiban juga ya Pak ya? Ya nggak, karena semua pemilu kan ada aturannya. Semua udah diatur, KPU udah ngatur secara digit, ya supaya rapi, pemilunya betul-betul pemilu yang damai, yang tertib. Kalau jumlah personilnya yang diturunkan di Anantipan itu ujisi harga kan berapa? Ada tim umusnya nggak sih Pak? Kalau bicara penindakan atau penegakan perda, masing-masing orang kecamatan, kota kan memang tugasnya itu Pol BP. Ya di kelurahan antara 10-15 orang, ada anggota Pol BP. Kecamatan lebih dari 30 orang, ya sampai dengan 80 orang. Ya memang tugasnya penegakan perda, memang diatur dalam undang-undang setelah Pol BP tugasnya penegakan perda. Ya setelah aturan daerah. Jadi sesuatu yang melanggar perda, ya Pol BP yang penegakan. Nah karena ini mau pemilu, besok mau kampanye, maka aturannya kan adalah aturan KPU. Ya kan? Kalau ramadanya Pak untuk si potnya membantu, kalau si potnya membantu selama ini kan udah berjalan dari sejak pemilu yang dahulu. Ya kita punya kendaraan dinas, rasional. Ya kalau memang diminta untuk membantu, ya kita bantu. Semua orang, kita sukseskan pemilu. Termasuk Satpol BP, ikut serta mensukseskan pemilu, supaya pemilunya aman, lancar, tertib. Ya kan? Dan yang utama, kami Pol BP ASN. ASN harus netra. Kan gitu. Ya nggak boleh berpihak ASN-nya, Satpol BP harus netra. Nggak boleh berpihak.